Halo co-friends, disini ada soal. Nah, soal ini berkaitan dengan materi koefisien memiliki panjang. Nah, dimana pada soal sebatang baja bersuhu 20 derajat celcius, berarti diketahui T1 sama dengan 20 derajat celcius, memiliki panjang 40 cm, berarti diketahui panjang mula-mula baja tersebut, yaitu 40 cm. Kita ubahkan meter menjadi 0,4 meter. Nah, koefisien memiliki panjang baja yaitu 10 pangkat minus 5 per derajat celcius, berarti diketahui alpha sama dengan 10 pangkat minus 5 per derajat celcius. Nah, ditanyakan, pertambahan panjang baja pada suhu 70 derajat celcius adalah, berarti kita ketahui nilai T2 sama dengan 70 derajat celcius, sehingga didapatkan nilai perubahan suhu, yaitu T2 kurang T100, yaitu 70 kurang 20 sama dengan 50 derajat celcius. Ditanyakan tadi yaitu nilai pertambahan panjang baja atau delta L. Nah, untuk mencari nilai delta L, maka persamaan yang kita gunakan yaitu menggunakan persamaan koefisien memiliki panjang, yaitu persamaannya alpha sama dengan delta L per L0 kali delta T. Atau, koefisien memiliki panjang benda sama dengan pertambahan panjang benda per panjang mula-mula benda dikalikan dengan perubahan suhu benda. Nah, karena delta L yang ingin dicari, maka persamaan ini kita ubah menjadi delta L sama dengan alpha kali L0 kali delta T. Masukkan nilai alpha L0 dan delta T, sehingga didapatkan 10 pangkat minus 5 kali 0,4 kali 50. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat minus 5 meter. Nah, karena pada opsi dalam satuan sentimeter, maka 20 kali 10 pangkat minus 5 meter ini kita ubah ke sentimeter dengan mengalihkannya dengan 10 pangkat 2, sehingga didapatkan 20 kali 10 pangkat minus 3 sentimeter. Atau kita sederhanakan menjadi 0,02 sentimeter. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Sampai jumpa di soal berikutnya.